Intro Kaportes Kutai Kartanegara AKBP Anwar Haidar guna dalam mencegah radikalisme pada generasi muda di wilayah jajaran menginstitusikan kepada anggotanya untuk melaksanakan kegiatan pengajian di kalangan anak muda. Pengajian yang sudah berjalan pada saat ini di wilayah Kutai Kartanegara, Sanggar Baitur Rahman dibina oleh seorang anggota Sabara Aibda MTBB Sutopo. Pengajian yang sudah diikuti oleh 10 orang anak dari usia 5 tahun hingga 12 tahun ini dilaksanakan pada pagi dan sore hari. Aibda Sutopo berinisiatif sendiri untuk membuka pengajian karena awalnya ia hanya melihat anak-anak yang kesehariannya hanya bermain-main saja. Sutopo mengatakan tidak hanya mengajarkan ngaji saja, Sutopo juga mengajarkan cara sholat dan memberikan sedikit ilmu pengetahuan tentang agama. Ini ancaman bagi bangsa Indonesia. Sekarang itu juga Bapak Bintar Pemaskami, sekarang mereka suju pergira, dia mampu menjadikan kerasan di mana kegiatannya di antara lain kegiatan paut, kemudian mengaji penelitipan anak. Dan itu adalah salah satu sarana untuk menyampaikan kimbawannya bawah kami termasuk edukasi terhadap koderasi muda untuk mencegah paham radikal dan sekaligus kontra radikal. Dari Kutai Kartan Negara Kalimantan Timur, Tim Liputan Triberta TV, Salam Triberta!